Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo, nama aku Nita. Dan aku mau berbagi pengalaman aku waktu aku masih sekolah dulu. Jadi, dulu itu aku masuk sekolah SMK. SMK teknik yang rata-rata muridnya itu laki-laki. Dan di sana juga aku ikut eskul bokser. Beladiri Tarung Derajat. Di bokser itu aku satu-satunya anggota perempuan yang ikut ekstrakulikuler tersebut. Dan tentang denah sekolahku itu, sekolahku itu cukup bisa dikatakan besar. Karena punya dua gerbang. Gerbang pertama itu untuk tempat simpan parkir motor. Gerbang kedua itu mulailah area gedung sekolah. Di dalam gedung sekolahnya juga ada dua lapangan. Satu lapangan khusus untuk upacara bendera dan satunya lagi khusus untuk olahraga. Jadi, lapangan satu itu ukurannya lebih besar daripada lapangan dua karena memang diprioritaskan untuk kegiatan upacara juga. Jadi, waktu eskul itu aku di lapangan satu karena lapangan dua itu dipakai oleh ekstrakulikuler beladiri lain. Kebetulan karena jadwalnya sama akhirnya kita mau gak mau kan pisah tempat ya. Dan ekstrakulikuler dimulai dari jam empat. Karena aku satu-satunya anggota ekstrakulikuler beladiri boxer. Gak mau aku kalau ke WC atau gak ganti baju itu sendirian. Kalau tuntang WC-nya sendiri di sekolah aku itu ada sekitar tiga WC. WC pertama itu letaknya di depan. Itu dekat gerbang pertama dan juga lapangan pertama. Sedangkan WC kedua itu WC kedua itu di tengah bangunan sekolah lah. WC ketiga itu di belakang. Dekat kantin belakang pokoknya. Nah, aku itu ganti baju di WC yang pertama karena dekat sama lapangan pertama juga kan. Aku waktu itu settingnya masih jam empat, masih sore malah. Jadi pas aku masuk itu ada kakak kelas. Masih ada kakak kelas sekitar dua orang. Di situ aku masih benerin gerudung. Aku siap-siapin seragamnya untuk latihan kan. Pas aku mau masuk ke dalam belakang WC. Kakak kelas itu masih ada, masih ngobrol. Nah, aku kan agak tenang tuh. Berarti aku gak sendirian banget lah gitu pikiranku kan saat itu. Cuman pas aku ganti baju tuh. Keadaan di dalam WC tuh tiba-tiba senyap gitu. Dan aku pikir, oh mereka mungkin kalau gak keluar ya masuk salah satu ruangan bilik di WC kan. Karena kebetulan aku juga denger suara keran air nyala saat itu. Aku keluar dan gak ada siapapun pintu WC yang untuk masuk juga tertutup gitu. Akhirnya aku lihat ke kaca dan ngaca juga benerin gerudung. Aku sempat lihat. Jadi di WC itu ada tiga, ada empat maaf. Ada empat bilik air. Tiga tertutup sedangkan tiga terbuka. Sedangkan satu lagi tertutup. Aku pikir, oh mereka mungkin masuk ke sana. Atau gak, kala-kala salah satu masuk ke sana. Karena masih kedengeran suara air. Keran air nyala dari sana. Nah, yaudah lah aku benerin kerudung kan. Masih benerin kerudung. Tiap aku ngintip di jendela. Ke arah. Bilik pintu yang tertutup itu. Suara keran airnya mati. Sedangkan kalau aku fokus benerin kerudung saat itu. Keran airnya nyala. Berkali-kali aku kayak gitu. Dan berkali-kali juga keran airnya nyala mati. Aku pikir, ini kayaknya ada orang mau nakutin aku deh. Aku pikir kayak gitu kan saat itu. Cuman aku sama sekali gak kepikiran. Itu jangan-jangan hantu. Sama sekali gak ada di pikiran gue gitu. Nah, aku tuh saat itu ngerasa kesel iya. Karena eh capek. Terus dikerjain kayak gitu. Akhirnya aku gak beraniin diri buat ngebuka pintu dengan... Buka pintu bilik itu yang tertutup. Dengan semua rasa kesel aku. Penasaran aku. Aku buka pintu biliknya. Ekspetasi aku saat buka pintu itu. Ada temen atau kakak kelas disana. Yang lagi mainin keran air. Tapi gak ada. Di dalam bilik itu kosong. Dengan keran air yang sama sekali gak nyala. Dan aku baru tau. Disitu ada tulisannya. Toilet rusak. Aku diem. Aku ngebatuk kaget banget. Dan disaat aku lagi diem mikir. Gimana keran yang rusak. Bisa keluarin suara air kayak gitu. Ada angin yang ngelewatin badan aku. Tapi aku ngerasain dingin sekujung tubuh aku. Saat ada angin kayak... Gitu ngelewatin aku. Dari situ aku nyadar. Di kamar mandi disitu. Cuman aku sendirian. Gak ada yang lain. Akhirnya aku ambil tas. Aku ambil bareng-bareng aku. Aku lari ke kapangan. Aku kaget setengah hati. Aku ceritain ke temen-temenku. Tapi yang lain. Ah itu cuman halusinasi kamu. Aku... Berharapnya juga begitu. Cuman... Beberapa... Bulan kemudian. Kejadian yang hampir sama. Terulang lagi. Di WC yang berbeda. Setelah kejadian. Yang ada suara keren air itu. Aku jadi bener-bener gak berani ke WC pertama. Akhirnya pelarianku ya cuman WC yang kedua dan WC yang ketiga. Saat itu... Aku pake WC yang kedua. Sebenernya... Waktu itu tuh... Aku nangis di WC itu. Aku lupa aku ada masalah apa. Kalo gak salah aku berantem sama temen sekelas. Aku... Dan akhirnya aku... Masuk ke WC itu aku kunciin WCnya. Kebetulan... Waktu aku nangis itu jam kosong. Jadi... WCnya bener-bener gak ada orang. Cuman aku sendiri. Karena yang lain kan belajar. Di kaya ruangannya masing-masing. Bukan waktu istirahat atau pulang yang... Selalu rame. Dikunjungin orang kan kalo WC jam-jam segitu. Aku nangis. Aku kunciin di WC. Itu aku... Pintu masuknya aku kunciin. Aku duduk di depan pintu masuk. Aku nangis disitu. Di WC yang kedua ini... Ada dua bilik. Dan... Pintu pertama... Bilik pertama yang paling ujung itu... Pintunya setengah terbuka. Sedangkan... Bilik kedua... Yang deket tempat aku nangis itu... Pintunya itu... Terbuka. Itu aku nangis. Kesel. Semua kekesalan aku. Semua kesedihan aku. Aku lintahin lewat nangis saat itu. Dan tiba-tiba... Pintu dari bilik... Pertama itu... Yang setengah terbuka. Bergerak. Sendiri tanpa ada angin apa-apa. Bergerak. Aku berhenti nangis. Aku perhatiin itu pintu. Yang awalnya terbuka setengah. Pampelan. Terbuka. Sepenuhnya. Aku perhatikan lagi. Kenapa itu pintu bisa terbuka. Tanpa ada angin. Aku masih liatin. Dan tiba-tiba... Ada... Kayak... Berasa dingin sebelahku. Karena aku waktu itu... Nangis. Mepet tembok ya. Jadi nangis depan pintu. Tapi mojok di tembok. Dan aku... Ngadep... Kedepan. Sebelah... Sebelah... Badanku yang enggak... Nyender ke tembok itu dingin. Kayak ada... Angin gitu. Sebelah aku tuh dan... Aku kira... Enggak... Sampai disitu aja gitu. Tapi enggak. Ternyata ada suara-suara bisikan. Ke telinga aku. Bisikannya tuh... Kayak orang... Dari jauh... Ngebisik aku. Enggak jelas apa yang... Mau dia omongin. Aku takut saat itu. Tapi aku penasaran. Ini suara apa-apa. Aku udah gila aku pikir saat itu. Apa aku stress karena pelajaran. Aku enggak ngerti. Aku dengerin suara itu. Dan suara itu makin keras. Makin keras. Dan suara itu jadi teriak. Aku tutup telinga. Aku bilang... Ya Tuhan. Aku enggak mau ini apa. Aku enggak mau. Suara teriakan itu makin kenceng. Dan jadi ngedengung di pingin aku. Aku keluar dari WC. Dan aku... Balik lagi ke kelas. Aku gemeteran. Hebat. Aku enggak ngerti itu apa. Dan kenapa pintu itu bisa kebuka sendiri. Aku masih enggak ngerti. Akhirnya... Tiap lewat... Tiap lewat... WC yang kedua itu... Aku selalu denger dengungan. Aku enggak mau tahu itu apa yang penting. Yang dan yang jelas. Dengungan itu selalu ngeganggu aku. Aku awalnya bertanya-tanya. Sebenarnya ada apa dengan aku. Kenapa aku selalu denger suara-suara aneh. Dan setiap aku denger... Mau dengerin suara aneh itu... Pasti akhirnya jadi suara dengungan. Yang enggak jelas di telinga aku. Dan sakit. Bikin sakit kepala aku. Aku awalnya mungkin aku halusinasi atau apa. Dan ternyata aku baru tahu. Mungkin aku salah satu orang yang peka. Di situ mungkin aku baru mikir. Mungkin aku orang yang peka. Karena dulu aku mikirnya... Orang yang peka itu. Orang yang bisa lihat wujud asli. Yang selama ini jadi mistis. Tapi enggak. Aku sering denger mereka. Sampai sekarang bahkan... Setiap tidur... Aku selalu... Pakai headset. Supaya aku enggak denger suara-suara aneh. Dan aku bisa tidur dengan bolas. Segitu pengalaman aku yang mau aku ceritain. Terima kasih. Terima kasih. Kamu juga punya pengalaman horror. Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Kamu melihat apa yang aku melihat? 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 Kamu melihat apa yang aku melihat?